Buat anak-anak kita, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu diprofori atau disuruh mengakui wah pikiran orang lain. Akan tetapi membiasakan anak-anak kita mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Kami dari BMPS Badan Musyawarah Perguruan Swasta mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan terhadap anak Indonesia yang cerdas dan bahagia. Kami pemurus besar PGN mendukung transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, apalagi dengan penerapan kulit-kulung merdeka belajar anak lebih senang dan gembira dalam pengembangan kreativitas dan imajinasi. Masa anak-anak adalah masa tunggu kembang, periode emas yang harusnya kita stimulus dengan berbagai pengetahuan dan pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat menubuhkan minat dan bakat anak-anak. Mari kita dukung pengembangan pembelajaran yang menyenangkan, dengan pengalaman yang sangat beragam, dengan memberikan bekal bagi anak PAUD menuju ke sekolah desa. Pada Merdeka Belajar Transisi, Kemendik Butristak mengusung konsep from intake-oriented to active-oriented, yang artinya, terhadap itamu bukan hanya pada apa yang disampaikan kepada siswa, tetapi juga pada hasil belajar yang diharapkan. Program ini juga mendekankan pada pengembangan potensi individu dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-belajar. Kami dari PPU Seluat NU mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, demi anak Indonesia yang cerdas dan bahagia. Saya, Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik, mengapresiasi dan sangat mendukung kebijakan tentang transisi PAUD ke SD. Harapannya, anak-anak PAUD ini sungguh-sungguh disiapkan secara betul dan menyeluruh, agar mereka siap untuk memulai pelajarannya di SD. Banyak orang tua yang mulai cemas ketika anaknya yang usia 5 tahun belum bisa membaca, belum bisa menulis dan belum bisa berhitung. Padahal setiap anak memiliki perkembangan dan kecepatan yang berbeda-beda. Tidak semua anak siap membaca, tidak semua anak siap menulis dan siap berhitung pada waktu yang sama. Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia mendukung gerakan transisi PAUD SD demi kecerdasan anak bangsa. Kami merasakan bahwa ada miskonsepsi yang terjadi selama ini, di mana kebetulan orang tua kebetulan lingkungan mewajibkan anak-anak kita untuk bisa cari setiap. Kami dari komunitas wanita hindu damai Indonesia mendukung gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan demi anak Indonesia yang cerdas dan bahagia. PAUD seharusnya mempersiapkan anak untuk sukses belajar di sekolah yang ditandai dengan aktif terlibat di sekolah dan memiliki semangat berprestasi yang baik, menanamkan nilai kepercayaan diri, pendidikan karakter, dan seluruh aspek perkembangan anak untuk menghadapi tantangan-tantangan serta mempersiapkan anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hidupnya. Mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan di PAUD. agar seluruh potensi yang ada pada diri anak berkembang secara optimal. Kami menyambut baik program transisi PAUD ke SD agar saling mendukung antara guru taman kanak-kanak dengan guru SD demi memberikan pendidikan yang patut dan baik untuk anak-anak kita tercinta. Kami pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kami juga menghimbau agar seluruh anggota Ikatan Guru Indonesia yang mengajar baik di tingkat SD maupun di tingkat PAUD untuk sama-sama bisa belajar dan melakukan aksen nyata demi tiga perubahan di tingkat PAUD dan SD. Tentunya seorang guru yang mampu menghidupkan hatinya dalam dunia pendidikan pasti akan mampu menampilkan cara kerjaan yang terbaik. Bagaimana pemerintah sekarang mengupayakan memberikan layanan untuk anak usia dini merdeka dalam belajar. Dari Pimpinan Pusat Ikatan Guru Raudatul Akpal mendukung gerakan PAUD SD yang menyenangkan demi anak cerdas dan bahagia. Pendidikan anak usia dini merupakan kunci keberhasilan bila berhasil di tingkat PAUD untuk ke sekolah jenjang selanjutnya akan mudah. Harapannya gerakan ini dapat memberikan pengalaman menyenangkan dalam membangun kemampuan fondasi anak usia dini secara optimal yang juga dipantau dari berbagai aspek baik moral, agama, fisik, motorik, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Kami dari perkumpulan PPMD, DHH, GOPTKT mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan demi anak Indonesia yang cerdas dan bahagia. Selama ini kemampuan fondasi dimaknai secara sempit hanya pada baca tulis hitung saja. Kementerian telah menegaskan dengan mengiringkan surat edaran ke Dinas Kabupaten untuk meminta Satuan Pendidikan menyiapkan praktik menguatkan transisi PAUD SD menyenangkan bersama Yayasan Kartika Jaya mendukung gerakan transisi PAUD SD menyenangkan agar peserta didik terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oleh karenanya kita justru perlu memastikan bahwa anak-anak memiliki beragam kegiatan yang bisa memastikan mereka dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi lainnya juga. Kami dari komunitas Ketulip mendukung gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan demi anak Indonesia yang cerdas dan bahagia. Bagi saya, gerakan transisi PAUD yang menyenangkan ini merupakan sebuah langkah nyata dalam transformasi pendidikan. Saya percaya ketika anak-anak menemukan kebahagiaan dalam proses pembelajarannya, pasti nantinya generasi pembelajar sepanjang hayat akan tercipta dunia kemajuran Indonesia. Kami, Sidina Community, mendukung gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan demi anak Indonesia yang cerdas dan bahagia. Salam sejahtera!